Intro Dalam kehidupan kita ketika kita kecil Kita ada bersama-sama dengan orang tua Dengan saudara-bersaudara yang ada dalam satu keluarga Sering kita mendapatkan dalam keluarga itu Orang tua kita sering menceritakan kepada kita Tentang hal-hal yang dulu-dulu mereka alami Dalam kehidupan mereka ketika mereka masih kecil Tetapi juga ketika mereka beranjak remaja, dewasa dan kemudian berkeluarga Saya percaya pasti kita semua dalam keluarga mengalami hal demikian Orang tua kita sering membicarakan hal-hal demikian Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau dalam kehidupan saya Pernah saya punya orang tua Menceritakan tentang hal-hal yang mereka alami Sejak kecil ketika ada dengan Oma dan opa atau orang tua Dari saya punya orang tua sendiri Apapun yang mereka alami Mereka ceritakan Baik itu yang tidak menyenangkan bagi mereka Tetapi juga ada yang menyenangkan Yang membuat mereka suka cita Dan dalam pembicaraan atau cerita yang disampaikan kepada kita Mereka juga memberikan kesempatan untuk kita bertanya Hal-hal yang ingin kita tanyakan Seperti kalau diceritakan bahwa Kalau dulu-dulu itu Mama dorang mulai beranjak masuk sekolah Itu di sekolah itu tidak ada buku dan pena Tetapi yang dipergunakan pada waktu dulu itu batu tulis Sehingga tidak guru mencatat di papan Lalu kita saling di buku Tetapi guru mencatat di papan Langsung kita catat di itu batu tulis itu Tapi selesai itu dihapus untuk mencatat yang lainnya Itu berarti bahwa Apa yang dicatat pada waktu itu harus diingat Bukan seperti kita sekarang pulang baru belajar di rumah Itu pengalaman-pengalaman orang tua Sejarah-sejarah orang tua Yang orang tua ceritakan untuk kita Dan saya percaya bahwa di saat ini Ketika kita yang ada selaku orang tua Pasti juga sudah menceritakan Apapun yang kita alami di masa lampau Kepada anak-anak kita Dan di dalam cerita-cerita itu Pasti ada nasihat-nasihat yang disisipkan Untuk anak-anak kita Ketika nanti mereka beranjak besar atau mandiri Mereka dapat memakai Nasihat itu sebagai patokan Untuk menjalani kehidupan mereka Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dalam pembacaan kita di saat ini Masmur pasal 78 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25 Dalam teks pembacaan ini kita melihat Bahwa pemasmur juga belajar untuk mengingatkan Setiap karya Tuhan yang ada dalam sejarah Jadi pemasmur menuliskan kembali Dalam kitab masmur pasal 78 ini Tentang sejarah perjalanan bangsa Israel Ketika mereka mengalami banyak hal Dan Tuhan menyatakan segala sesuatu kebaikan Dalam kehidupan mereka Semuanya itu yang dituliskan dengan lengkap Dalam teks maksmur 79 Pemasmur melukiskan bahwa Dalam perjalanan kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel Ada banyak kegagalan yang terjadi Dalam kehidupan mereka Sekalipun demikian yang mereka alami Allah tetap mengasihi mereka Di balik kegagalan itu pun Allah juga banyak memberikan Karya-karya terbaik Atau karya-karya yang ajaib Agar mereka tetap percaya Kepada Allah Dan terus untuk menceritakan Ke generasi anak cucu mereka Dan menjadi pembelajaran Bagi generasi-generasi selanjutnya Dalam kehidupan bangsa Israel Pembelajaran dari masa lalu ini Harus diceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya Agar generasi selanjutnya dapat mengerti dan memahami Bagaimana cara Allah murka Karena dalam kehidupan manusia Mereka hidup dalam ketidaktaatan Jadi kalau kita hidup dalam ketidaktaatan Pasti ada cara Allah Menunjukkan murkanya bagi kita Tetapi juga Melihat bagaimana kasih yang menyelamatkan hidup kita Atau kehidupan manusia Dari kegagalan Dan juga melihat Bahwa Allah Tetap bekerja Dan menolong serta memulihkan Kegagalan manusia Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Harapan dari Pemasmur Ketika menuliskan sejarah ini Kepada generasi-generasi selanjutnya Pemasmur ingin menceritakan Kisah sejarah ini Agar generasi anak cucu kita Atau anak cucu mereka Bangsa Israel makin setia Dan taat kepada Tuhan Sehingga tidak lagi merasakan Murka Allah itu Kita bisa baca dalam pembacaan kita tadi Ayatnya yang ke-8 Ayatnya yang ke-8 mengatakan bahwa Dan jangan seperti nenek moyang mereka Angkatan pendurhaka Dan pemberontak Angkatan yang tidak tetap hatinya Dan tidak setia jiwanya Kepada Allah Jadi Pemasmur ingin untuk sejarah ini Tetap diingat Dan tetap dilakukan Menceritakan kepada generasi selanjutnya Tentang kebaikan-kebaikan Allah Dalam kehidupan mereka Tetapi juga dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara-saudari Yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam kehidupan kita sehari-hari Terkadang Allah itu Menggenapi janjinya Atau menunjukkan kasihnya Kepada kita semua Lewat berbagai macam cara Ketika kita ada dalam kegagalan Ketika kita ada dalam keterpurukan Pasti ada cara Allah Untuk mengangkat kita kembali Mencapai kebaikan dan kebahagiaan Terkadang juga bukan Tuhan langsung memberikan Sesuatu yang baik itu kepada diri kita Tetapi Tuhan memakai orang-orang Yang ada di sekeliling kita Untuk membawakan kebaikan itu bagi kita Bapak ibu contoh Ketika kita mengalami kekurangan Dalam kehidupan kita Ada Tuhan memakai orang lain Untuk datang menolong kita Membantu kita Dalam hal kesulitan-kesulitan tersebut Jadi saya mau bilang Ketika kita membantu orang lain Maka marilah kita melupakan Apa yang kita berikan Kepada mereka Tetapi kalau ada orang yang membantu kita Jangan kita melupakannya Tetapi kita simpan itu Kita pakai itu sebagai sesuatu yang terbaik Dan kemudian kita menceritakan Atau menyampaikan kepada anak-anak kita Supaya anak-anak kita bisa tahu Bahwa Kehidupan yang dijalani oleh orang tua Ada orang-orang lain Yang ada di sekeliling orang tua saya Yang bisa melihat Dan menolong orang tua saya Sehingga di saat ini Orang tua saya ada seperti ini Orang tua saya bisa menikmati ini Saya sendiri bisa menikmati seperti ini Itu semua karena pertolongan Dari orang lain yang ada di sekeliling kita Terkadang kehidupan kita sebagai manusia Kita tidak menceritakan hal-hal yang demikian Kepada generasi-generasi kita Sehingga apapun yang orang lain berikan kepada kita Habis sampai kepada kita Tetapi tidak melanjutkan kepada orang lain Tetapi kalau kita bisa melanjutkan kepada generasi kita Maka mereka juga bisa menghormati orang lain Yang pernah membantu kita Dan kenapa tadi saya bilang bahwa Ketika kita membantu orang lain Kita harus melupakannya Karena kalau kita menceritakan itu kepada orang lain Maka kita atau anak-anak kita Teristimewa anak-anak kita Akan menjadi sombong Karena orang tua saya Pernah membantu dia Sehingga dia ada seperti itu Orang tua saya Bisa membantu dia Sehingga dia bisa memperoleh seperti itu Untuk itu saya katakan bahwa Ketika kita membantu orang lain Mari kita lupakan Biarlah Tuhan yang tahu Apa yang kita buat untuk orang lain Tetapi kalau ada orang lain yang membantu kita Mari kita ceritakan untuk anak-anak kita Untuk penerus kita Supaya segala sesuatu Yang orang lain berikan kepada kita Selalu diingat Dan dihormati Oleh anak-anak kita Oleh generasi selanjutnya Bapak ibu saudara saudari Yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kenapa saya bilang bahwa kita harus mengingat Dan anak-anak kita Harus belajar Untuk menghormati orang lain Karena sering ketika kita mengalami Hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita Terkadang kita lupa Dengan orang-orang Yang pernah melihat kehidupan kita Yang pernah membantu kita Keluar dari segala kesesakan Yang kita alami Atau kekurangan Sehingga orang-orang yang pernah membantu kita Ketika mereka ada Di bagian yang terbawah Ketika kita sudah ada di bagian teratas Maka mereka akan merasa Bahwa mereka tidak dihormati lagi Tetapi kalau kita menyampaikan itu seterusnya Kepada generasi kita Maka mereka selalu akan dihargai Mereka selalu akan dihormati Ketika kita punya kedudukan Sudah melebihi Daripada mereka Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana caranya Supaya segala sesuatu yang baik itu Kita dapat tarapkan Untuk anak-anak kita Untuk generasi kita selanjutnya Sesuatu yang terbaik itu Ketika kita mau Supaya generasi kita Mau melanjutkan Apa yang kita lakukan Di dalam kehidupan kita hari ini Maka kita harus terus menerus Menyampaikan Kepada generasi kita Supaya mereka selalu mengingat Dan melakukannya Dalam kehidupan mereka Ketika kita boleh mengalami Yang namanya Kasih setia Allah Dalam kehidupan kita Yang Allah wariskan Untuk kita Selaku orang tua Maka marilah kita wariskan itu Kepada anak-anak kita Kemudian anak-anak kita belajar Untuk bisa mewariskan Untuk anak-anak mereka Dan selanjutnya Saya percaya ketika Segala sesuatu itu disampaikan Dilanjutkan Dalam kehidupan kita Dan dilanjutkan Kepada generasi Kita selanjutnya Maka Kasih setia Allah Itu tidak akan terputus Di tangan kita Atau anak-anak kita Tetapi kasih setia Allah Itu senantiasa Berlanjut Sampai selamanya Bapak ibu saudara-saudari Yang dikasihi Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Lewat pembacaan Firman Tuhan kita Di saat ini Ada beberapa hal Yang harus kita renungkan Dan kita lakukan Dalam seluruh kehidupan mereka Yang pertama Kita harus belajar Dari pemasmur Ketika pemasmur Membuat sejarah Atau menceritakan sejarah Dalam Masmur 78 Di saat ini Maka Pemasmur Mengharapkan Untuk kita semua Untuk bisa mendengar Kemudian Membaca Dan merenungkannya Dalam kehidupan kita Kemudian Kita lanjutkan Untuk generasi kita Dalam kehidupan kita Janganlah Kita lupakan Untuk menceritakan Segala sesuatu Baik itu Kasih setia Tuhan Murka-murka Tuhan Yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah Memberikan Murka itu Melebihi Dari kekuatan kita Tuhan memberikan Murka itu Hadir Dalam kehidupan kita Karena Tuhan Mau Supaya kita Lebih memperbaiki Diri kita Kehidupan kita Harus lebih Baik Dari hari ini Agar supaya Kehidupan kita Di hari esok Bisa mencapai Apapun Yang Tuhan inginkan Sesuai Dengan kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Bapak-Ibu Persekutuan Yang dikasihi Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Ketika kita Mengalami Apa yang Dinamakan Karya-karya Allah Yang terbaik Dalam kehidupan kita Kita harus Menyadari Sungguh Bahwa dalam Kehidupan ini Bukan kita Hidup sendiri Tetapi Ada orang lain Di sekeliling kita Kita saling Membutuhkan Satu Dengan yang lain Untuk itu Hidup saling Berdampingan Hidup Saling Membantu Saling Mengisi Satu Dengan yang lain Supaya kehidupan Yang kita Jalani Bukan saja Menjadi berkat Bagi kehidupan Kita sendiri Tetapi juga Menjadi berkat Bagi kehidupan Orang-orang yang Di sekeliling kita Tetapi juga Orang lain Yang ada Di sekitar kita Tuhan Yesus Memberkati Dan menyertai Kita Dengan Firmannya Amin Terima kasih Terima kasih